Daur hidup serta metamorfosis katak dan kodok 1. Telur 2. Kecebong 3. Katak muda 4. Katak dewasa Kata adalah binatang amphibie pemakan serangga yang hidup di air tawar dan di daratan Amphibie umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam Amphibie merupakan satu-satunya verterbrata yang mengalami metamorfosis lengkap Kodok dan katak hidup menyebar luas, terutama di daerah tropis yang berhawa panas Makin dingin tempatnya, seperti di atas gunung atau di daerah bermusim 4, jumlah jenis katak cenderung semakin sedikit Hal itu disebabkan karena katak termasuk hewan berdarah dingin yang membutuhkan panas dari lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga metabolisme tubuhnya Daur hidup katak dimulai dari telur katak yang menetas Bayi katak yang baru menetas dan hidup di air disebut kecebong, yang akan berkembang menjadi katak muda Pada tahap ini akan mengalami proses perubahan sistem pernafasan dari insang menjadi menggunakan paru-paru Selanjutnya, katak muda tubuh menjadi katak dewasa yang kemudian kawin Kemudian akan menghasilkan katak generasi yang baru dengan siklus sama yang akan berulang kembali Berikut ini merupakan proses tahapan metamorfosis sempurna kata 1. Telur katak Fertilisasi atau perkawinan katak terjadi di luar saluran reproduksi betina Dimulai dari sel telur katak yang berhasil dibuahi oleh sperma akan menetas setelah sekitar 3 minggu Betina mengeluarkan sel telur di lingkungan yang berair misalnya sawah, sungai, dan kolam Jantan akan mengeluarkan sperma ke lingkungan di mana telur dari betina dikeluarkan Sekali masa mengeluarkan sel telur, jumlahnya bisa mencapai ribuan Jumlah yang begitu banyak disebabkan karena resiko kegagalan dalam pembuahan sangat besar terjadi di luar tubuh Faktor penyebab kegagalan antara lain adalah predator telur misalnya ikan, ular, dan hewan lainnya Kemungkinan lain telur terseret arus air dan terkena benda keras atau telur-telur tersebut terdampar dalam lingkungan yang kering Telur katak tidak bersangkang hanya dibungkus oleh selaput tipis seperti gel sehingga mudah rusak terutama dalam kondisi yang kering 2. Berudu atau kecebong Berudu bernafas dengan insang dan bergerak dengan menggunakan ekornya Makanan berudu berupa alga, fitoplankton, dan geoplankton dalam air Kurang lebih makanannya mirip dengan ikan Fasa berudu akan terjadi sekitar 6 minggu Selama waktu itu, berudu akan menyempurnakan organ tubuhnya dan terjadi perkembangan beberapa organ yang mendukung kehidupan saat menjadi katak muda Misalnya, mulai tumbuhnya kaki belakang dan diikuti kaki depan Begitu juga alat pernafasan yang berupa paru-paru juga mulai berkembang 3. Katak muda Fasa ketiga yakni memasuki tahap menjadi katak muda yang berlangsung kurang lebih 3 minggu Katak muda memiliki ciri ekor yang mulai memendek dibanding ekor pada fase berudu Alat pernafasan sudah mulai berlalih menggunakan paru-paru Bentuk kepalanya juga sudah berubah Ciri tersebut memang diadaptasikan untuk lingkungan darat Katak muda juga mengalami perubahan perilaku, yakni mulai berani berkelana di daratan 4. Katak dewasa Katak muda akan berkembang menjadi katak dewasa Semua organ tubuh sudah sempurna untuk mendukung kehidupannya di darat dan di air Katak dewasa memiliki dua pasang di mana kaki belakang lebih panjang ukurannya dibanding kaki depan Kedua pasang kaki juga dilengkapi dengan selaput renang Morfologi kaki yang demikian berfungsi untuk berenang di air Alat pernafasan berupa kulit dan paru-paru Katak sawah berbeda dengan jenis katak lain, misalnya kodok bangkong, termasuk dalam hal mobilitas Katak betina dewasa yang bertelur dan dibuahi oleh katak jantan kemudian akan menghasilkan katak generasi baru Siklus ini akan berulang kembali ke generasi katak yang selanjutnya Karena katak mengalami 4 fase pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa katak mengalami proses metamorfosis sempurna Itulah penjelasan lengkap mengenai daur hidup dan metamorfosis kata Terima kasih sudah menyaksikan video kami Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa kembali di video menarik kami lainnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe